Intro Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan kasus hasil swab tes risik sihab. Enam orang saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan. Keenam orang tersebut adalah Sarbini Abdul selaku Presidium Mercy, lembaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan swab tes COVID-19 kepada risik sihab, serta 5 orang dokter dari Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Risik dan Direktur Utama Rumah Sakit Umi Bogor di dakwa telah menyebarkan berita bohong kepada publik terkait kondisi kesehatan risik sihab. Persidangan ini digelar secara tertutup dan hanya dihadiri pihak terbatas saja. Sidang Perdana Pembacaan Dakwa terkait kasus dugaan korupsi dana paket bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek digelar secara tatap muka di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Jaksa penuntut UMKPK mendakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menerima swab 32,4 miliar rupiah dari para pengusaha yang menggarap proyek pengadaan bantuan sosial untuk penanganan COVID-19. Hasan, 47 tahun, diringkus aparat polsek Jelutung, Kota Jambi karena menganiaya istrinya. Pelaku mengaku kesal lantaran korban lambat dalam mengurus bantuan langsung tunai dari pemerintah. Akibatnya PLT pun tak kunjung cahir. Kini korban dirawat di rumah sakit karena mengalami luka serius. Pelaku dijerat pasal 44 Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan ancaman hukum pada 10 tahun penjara. Seorang ibu dan putrinya yang sedang hamil ini mengamuk dan mendatangi kantor polsek Percut Seituan, Medan, Sumatera Utara. Kemarahan mereka memuncak saat petugas memaksa mereka keluar dari kantor polsek karena membuat keributan. Sang ibu yang masih kesal berencana melempar batu ke kantor polisi namun dihalangi sejumlah masyarakat. Aksi ibu anak ini rupanya berlanjut. Sang ibu kembali dengan aksinya melempari polsek Percut Seituan dengan batu. Berada di balik jeruji besi tak membuat para tahanan polda Jawa Timur ini patah semangat. Mereka tetap antusias menyemarkan syiar Ramadan dengan mengelar tadarus Al-Quran dan belajar mengaji bersama. Kegiatan ini rutin digelar setiap pagi usai sholat subuh dan sore hari menjelang azan mahrib. Tim pengajar Al-Quran Direkturat Tahanan dan Barang Bukti Polda Jawa Timur telah menyiapkan tempat khusus bagi para tahanan yang ingin belajar dan memperdalam ilmu Al-Quran. Untuk memudahkan proses belajar mengajar para tahanan dibagi dalam dua kelompok. Yakni kelompok yang baru pertama kali belajar Al-Quran dan kelompok yang sudah bisa membaca Al-Quran. Terima kasih telah menonton!